Saya sangat calon yang mau kita tetap berada-berada yang burung, karena setelah ini konferensi trans di area toilet dimulai lebih dahulu. Apau Hel masih di toilet, tapi saya wakili saja supaya cepat. Terima kasih pada teman-teman KPUD, juga Pak Waslu, yang membuat acara debat pada malam hari ini sangat meriah. Dan mudah-mudahan berbagai ide, dialog, dan lain sebagainya ini bisa membuat keadaan kita lebih baik dan hadirnya pemimpin yang berkualitas di masa akan datang. Saya kira itu saja. Terima kasih. Yang lain? Sudah jelas? Saya kira cukup ya. Ya saya kira wajar saja karena kami pernah bersama, dan Mas Iqbal kadang-kadang ada masukan untuk yang pernah kami lakukan, jadi wajar kelihatan seperti jawabannya sama. Terima kasih ya. Pak, satu Pak, mau tanya Pak, tadi perdebatannya seperti dua lawan satu, memang apa, dua lawan satu? Petahana melawan yang baru, ini Bapak tangkapannya terhadap pertanyaan saya apa, Pak? Ya kalau menurut saya wajar, karena kami pernah menjabat, sehingga responnya tentu mencoba memberi elaborasi dan pengertian terhadap apa yang sudah kami lakukan. Jadi bukan lawan dua, lawan satu, tapi ya wajar-wajar saja lah. Oke ya. Apa respon dari teman-teman? Saya kira memang survei itu tujuannya macam-macam. Ada yang memberikan data yang objektif, kemudian ada juga yang bikin down lawan, ada juga untuk menjadi peta yang ke depan. Yang paling susah untuk objektif itu kalau konsultan itu, apa namanya, lembaga survei menangkap konsultan. Nah ini yang sering tidak objektif. Tapi Alhamdulillah kita punya konsultan sendiri, punya lembaga survei sendiri yang kredibel, dan hasilnya tidak seperti yang disampaikan oleh LSI itu. Kami sangat optimis, insya Allah. Terkait dukungan TGB sendiri seperti apa, Bang? Ini kan saling mengklaim ini. Bisa disampaikan, Bang? Terima kasih. Saya kira wajar-wajar saja ya, karena TGB ini kan saudara sama Buru Rami, apalagi kami juga termasuk Mie Iqbal ini kan pimpinan NWDI juga. Kami tidak ingin TGB terseret, terlampau, jauh dalam mendukung-mendukung. Tapi mudah-mudahan kita tempatkan beliau sebagai, seperti yang dikatakan di Islamic Center tadi itu, kita jadikan NTB sebagai pusat moderasi Islam Indonesia. Dan beliau jadi guru bangsa kita untuk Islam Modera di masa yang akan datang. Jadi jangan faksa-faksa dikeret-keret masuk ke dalam politik praktis. Bang, satu lagi Bang, tadi waktu di statement terakhir, waktu Mie Iqbal bilang pasul nomor 03 mengatakan didukung Prabowo, ada extensi di sana. Mungkin ada ini, dari 02 sendiri yang teriak-iak. Kalau menurut saya dulu yang dipilih Prabowo pertama kali itu sebenarnya saya. Sebelum Mie Iqbal dipilih itu saya yang dipilih Pak Prabowo. Cuman waktunya, waktu itu tiba-tiba ada ketegangan lah antara Partai Gokar dan Gerimitra di pusat. Waktu itu kenapa saya bersikukuh. Mungkin karena Pak Prabowo dan Pak Dasko belum tahu kondisi di sini. Karena saya kira mereka akan menerima Habau Hel, karena beliau ini adalah ketua harian TKD. Tapi rupanya ada tensi yang antara Gokar dan Gerimitra yang menyebabkan memang harus Gerimitra yang jadi wakil. Nah tapi saya lihat kalau untuk gerakan solidaritas nasional, yang dipilih Prabowo adalah Habau Hel. Makasih ya. Baik, terima kasih. Terima kasih.